Dan proses masih seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. Sudah merasa capek, berapa sih, kak? Aduh, bolak-bolak, polder. Enggak juga sih. Yang pasti saya jalani aja. Karena kewajibannya memang begitu ya, saya jalani aja. Proses lapor ini sendiri? Kalau untuk olah TKP, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau memang saya harus ikut, ya saya akan ikut. Artinya penyidik sendiri belum memberitahukan seorang adanya pola TKP dalam waktu dekat ini? Kalau untuk saya, belum ya. Belum. Tapi sudah ada rundengan sama tim lahir mungkin untuk rapor itu juga? Iya, sudah ada rundengan untuk teman-teman pengacara juga. Tapi kamu kalau diminta ikut, akan ikut? Iya, akan ikut kalau memang diminta ikut. Sudah ada pembicaraan sama misal sendiri untuk hal yang seperti ini dalam jangkau ini? Sebelumnya atau sesudahnya dalam proses pemeriksaan kalian ini kan dengan hal yang sama gitu. Proses pemeriksaan itu sendiri seperti apa sih? Ada obrolan sama Gisel seperti apa gitu? Apa memang sama sekali gak ada obrolan? Kalau untuk masa dari Gisel gak ada obrolan sama sekali. Karena memang kita sendiri-sendiri ya. Kak, sorry memang sejak menghindar ya? Maksudnya dari Gisel, Kak gak pernah barengan gitu? Apa namanya wajib lapornya gitu, sorry? Enggak, gak pernah barengan kita. Karena memang gak ada komunikasi, gak ada obrolan apapun ya. Iya, gak apa-apa untuk selama proses hukum berlangsung, ya saya ikhlas aja. Memang pending dulu juga gak apa-apa. Kasih gak apa sih udah putus komunikasi sama Gisel sendiri? Oh, sudah lama sih. Sudah lama banget memang. Maksudnya ada tahun 2017 atau 2018 mungkin? Lama banget pokoknya. Sebelum tahun 2019 sih. Sebelum tahun 2019, berarti 2018-an. Apa karena memang posisi kondisinya kalian memang sudah stop untuk tidak mau komunikasi lagi? Karena ini sudah dibilang masing-masing lah gitu. Karena memang sudah menurut. Pelajaran juga ya. Jadi ya memang stop. Kita gak ada komunikasi lagi. Pelajaran apa sih? Kalau saling support, tetep lah. Mungkin sebagai teman pasti bakal saling support. Dalam bentuk apa supportnya? Chat-an atau telepon atau apa? Gimana kan? Enggak, mungkin menurut saya ya doa-doa masing-masing ya. Pelajaran apa sih kalian mendapat dari semuanya ini yang telah terjadi? Pelajaran. Pelajaran. Yang pasti harus lebih berhati-hati, dalam bersikap, lebih dewasa lagi, supaya ya ke depannya lebih baik lagi. Menurut dengan kejadian kasus ini, sepertinya anda jadi lebih orang mengenal anda gitu. Mengenal dengan sosok kali anda sendiri yang ada di up di media gitu. Merasa ter... Seperti apa? Sudah terbiasa kah dengan hal yang kayak gini? Karena kan... Kalau untuk sekarang, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu mengenai saya. Tapi untuk saya sendiri... Nah, pertama kali ya ini, pengalaman pertama lah. Enggak ada juga rasa kebanggaan juga, salah sekali enggak ada. Tapi memang rasa lebih menyadari lah kalau diri, kalau memang ada berbuat salah, ya harus benar-benar menyesal dan minta maaf pastinya untuk teman-teman yang sudah merasa kurang nyaman. Pasti kan susah ya untuk mengembalikan kepercayaan sama orang gitu kan. Karena gue sendiri gimana? Biar orang itu maksudnya percaya gitu. Dengan bisa bekerja sama dalam bisnis, apapun, dalam bentuk apapun gitu. Paling ya, yang paling pertama saya selalu berdoa aja ya. Berdoa kepada Tuhan. Selalu berusaha stabilkan yang benar-benar memang sisi saya yang baik ke semua teman-teman. Mungkin melalui Instagram, mungkin atau media apapun lah. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Mas Albu, tapi pernah ada pengetahuan yang pengetahuan yang itu dari teman-teman lo, lo gogil ya sama misal gitu kan? Kalau dari... Menyakitkan gitu. Itu saya belum, belum sih. Belum ada paling ya, apa ya, mungkin dari netizen mungkin ya. Itu aja sih, saya rasa. Itu lebih rugi, mungkin kita tetap dikenal karena kasus ini. Ya, sedih dan memang rugi lah ya untuk itu. Support keluarga juga namanya? Ya? Support keluarga. Support keluarga. Tempatkan sakit ya? Iya. Si papi sakit. Walaupun itu tetap, sekarang lagi proses berobat, jaga kesehatan. Terus kalau dari keluarga, mami, papi selalu support dari jauh melalui doha dan telpon. Kalau untuk kegiatan, saya lebih lari ke olahraga, jogging ataupun olahraga basket. Nah, itu hal positif yang bisa saya dapet ya. Dan menguatkan imun sih sebenarnya. Oke, berarti untuk lebih memberikan kepercayaan sama orang untuk bisa kerjasama, karena kan kamu juga mungkin punya bisnis gitu kan? Orang lain gak cuma hanya ngecap dengan jeleknya kamu, tapi orang juga menaruh kepercayaan itu kan pasti sulit ya? Iya. Ada merasa sedikit ketakutan itu? Ada lah, pasti. Sangat takut ya. Jadi saya memang harus membangun image yang baik lagi dari sekarang. Tapi bisnis kamu sendiri gimana sekarang? Kerjaan gitu, paham, terganggu dengan adanya kasus seperti ini? Kalau terganggu enggak. Cuma ya memang pending aja sih. Gak apa-apa. Seperti yang tadi saya bilang, ya ikhlas jalani proses hukum yang ada. Artinya pending gara-gara ke sini? Enggak juga. Kalau memang udah keadaan ini? Iya. Apalagi karena efek pandemi juga ya, corona ya. Rencana akan balik ke tetap lagi ke sana apa? Memang sudah stay mau di Jakarta apa balik ke? Itu belum tahu. Paling ya, belum ada rencana sama sekali sih untuk hal itu. Tadi kan bilang, namanya jadi buruk kan. Untuk membangun image-nya lagi tuh ada cara. Apa yang bakal dilakukan untuk memulihkan nama baik? Kalau yang dilakukan yang pasti saya cuma berusaha melakukan perilaku yang lebih baik. Kalau untuk penilaian saya serahkan ke masyarakat semuanya. Terima kasih.